Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman di pengajian ikhya pada pertemuan yang ke-8 pada malam hari ini Sebelum saya mulai saya mau mengecek dulu apakah suara sudah baik diterima di tempat masing-masing Apakah suara sudah oke Sudah oke Apakah suara sudah baik teman-teman Kita akan mulai pengajian ikhya pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah Daulu Bismillahirrahmanirrahim Ila ruhi nabina wa syabina Muhammadin s.a.w Wa ila arwahhi al-anbiya'i wal-mursalin Wa ila arwahhi al-awliya'i wal-shuhadai wal-saliqin Wa ila arwahhi amwati al-muallifin wal-musannifin Khususan mu'allifah kitab ikhya'i ulumiddin Al-imam Abi Hamid al-Ghazali Qadda sallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa a'ada alinan barkadihi wa nafa'na bi'alumih Wa ila arwahhi amwati abaina wa asdadina wa asadidatina wa mashayikhina shay'ulillahi lahumul fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim Maliki yawmiddini iya'kan abidu wa iya'kan nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladhina an'amda alayhim Wa ila arwahhi alayhim Waladzadilin amin Kita di halaman 882 Di edisi ikhya' darubunuhazam Kemarin kita sudah Atau sudah di Diberitahu atau diulas oleh Al-Ghazali Di dalam bagian sebelumnya bahwa Manusia dengan binatang Dari segi Kemampuan marah dan syahwat Di dalam dirinya Itu tidak beda dengan binatang Manusia di dalam dua aspek itu Aspek marah dan syahwat Aspek Apa itu Agresi dan Dan syahwat untuk mengkonsumsi barang Sebanyak-banyaknya Itu tidak ada beda dengan binatang Dalam hal itu kita semua Sama dengan Animal kingdom Dengan kerajaan binatang Di luar manusia Manusia punya Sesuatu yang khas Yaitu yang disebut dengan Al-Qolbu Atau hati Nah di dalam hati Itu ada dua unsur penting Yang pertama adalah Kemampuan untuk Mengetahui Yang disebut dengan Al-ilmu Ilmu di situ Terkait dengan Mengetahui segala hal baik Yang terkait dengan Hal-hal di dunia Hal-hal yang sifatnya fisik Yang bisa dilihat Maupun hal-hal yang gaib Yang terkait dengan kehidupan Di akhirat Maupun hal-hal yang sifatnya Teoritis ya Pengetahuan-pengetahuan Yang tidak terkait Langsung dengan Hal-hal yang Yang Empiris Yang Sesuatu yang Kita kerjakan sehari-hari Tapi pengetahuan yang sifatnya Teoritis Pengetahuan tentang Apa itu Angka misalnya Pengetahuan matematis Pengetahuan tentang Geometri Ruang Ya Pengetahuan tentang Beberapa hukum fisika Itu semua adalah Terkait dengan Pengetahuan-pengetahuan Yang di dalam Kitab Ikhya' Disini disebut dengan Al-Haqa'id Al-Aqliyah Kasunyatan-kasunyatan Yang sifatnya Intelektual Yang pertama adalah Ilmu Sekarang yang kedua Adalah Irodah Kehendak Nah disini Al-Fazari akan membahas Mengenai Irodah Wa'amal Irodah Adapun Irodah Fa'innahu Maka sesungguhnya Irodah ini Atau Fa'innahu Sesungguhnya Manusia Ya Bukan Irodah Manusia Domerhu Kembali kepada Manusia Di bagian Depan tadi Ada kata Insan Jadi Domer disini Merujuk kepada Kata Insan Sebelumnya Fa'innahu Maka sesungguhnya Insan Manusia Iza'adroga Ketika Mengetahui Ingat Kata Idrok Adrokay Yudriku Idrokan Kata Idrok ini Terminologi Istilah yang penting Di dalam Filsafat Islam Klasik Idrok Kemampuan Untuk Mengetahui Sesuatu Ya Di Quran Juga disebut Ada ayat Yang menggunakan Istilah ini Tuhan Tidak bisa Dicerap Tidak bisa Diindra Dengan Idrok Kita Sebaliknya Idrok Tuhan Bisa Mengetahui Kita Karena Tuhan Itu Begitu Lembut Karena Begitu Lembutnya Begitu Subtilnya Sehingga Idrok Manusia Tidak bisa Mencapai Tuhan Kata Idrok itu Penting Sekali Ini Terminologi Yang penting Dalam Filsafat Islam Fa'innahu Karena Manusia Idhak Adrok Ketika Mengetahui Bil-akli Dengan Dengan Inteleknya Saya tidak Suka Menerjemahkan Al-akli Dengan Rasio Karena Rasio Terlalu Sempit Bil-akli Dengan Inteleknya Akibat Al-amri Akibat Efek Dari Sesuatu Wotariqas Salah Dan Jalan Kebaikan Fihi Di dalam Sesuatu Tadi Dalam Al-amr Imba'atha Jawabnya Iza Maka Imba'atha Maka Tergerak Minzatihi Dari Dalam Diri Manusia Tadi Itu Syaukun Suatu Kehendak Suatu Keinginan Yang Kuat Syaukun Kerinduan Kalau Makna Kharafiahnya Syaukun Suatu Kerinduan Ilajihat Ilmaslahati Terhadap Terhadap Kebaikan Kemaslahatan Terhadap Satu yang Maslahat Jadi Iroda Yang disebut Dengan Iroda Di sini Kehendak Adalah Manakala Manusia Dengan Akalnya Dengan Inteleknya Mengetahui Bahwa Sesuatu Itu Akibatnya Baik Dan Dia Tahu Jalan Bagaimana Meraih Sesuatu Itu Jadi Ketika Dengan Intelek Kita Kita Bisa Mengetahui Akibat Positif Dari Sesuatu Pengetahuan Itu Menggerakkan Suatu Kehendak Dalam Diri Kita Untuk Mencapai Sesuatu Itu Ya Itulah Yang disebut Dengan Iroda Iroda Adalah Kehendak Yang Timbul Karena Kita Punya Pengetahuan Kira-kira Begitu Itulah Iroda Wa Ila Taati Dan Selain Kita Tergerak Berkehendak Untuk Mencapai Kemaslahatan Dalam Sesuatu Itu Juga Wa Ila Taati Asbab Dan Kepada Meraih Sebab-sebabnya Sebab-sebabnya Maslahat Tadi Itu Wa Iroda Dan Kehendak Laha Kepada Maslahat Ini Menarik Jadi Manusia Itu Pengetahuannya Itu Bisa Menggerakkan Kehendak Untuk Meraih Sesuatu Yang Dia Ketahui Kalau Kita Tahu Bahwa Misalnya Kalau Kita Tahu Bahwa Misalnya Apa Menunda Kesenangan Yang Sifatnya Sesaat-saat Ini Itu Bisa Membuat Kita Meraih Kesenangan Yang Lebih Besar Kita Menunda Kesenangan Sesaat Itu Bisa Meraih Kesenangan Yang Lebih Besar Kalau Kita Tahu Bahwa Melakukan Kerja Keras Sekarang Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Positif Di Masa Depan Kalau Kita Tahu Itu Maka Pengetahuan Itu Menggerakkan Kita Untuk Berbuat Jadi Al-ilmu Wal-irodha Pengetahuan Dan Kehendak Itu Saling Terkait Ini Menarik Ini Teori Al-Fazali Jadi Pengetahuan Al-ilmu Wal-irodha Dalam Diri Manusia Itu Intertwine Saling Bergelindan Jadi Kalau Kita Karena Kalau Tidak Ada Pengetahuan Kita Tidak Tergerak Untuk Melakukan Sesuatu Kita Tergerak Melakukan Sesuatu Karena Kita Tahu Bahwa Ada Sesuatu Yang Positif Di Luar Sana Yang Kalau Kita Kerja Keras Untuk Mencapainya Maka Kita Bisa Sampai Sampai Jadi Itulah Irodha Nah Tapi Irodha Semacam Ini Wadhalika Dan Hal Semacam Itu Irodha Semacam Ini Wairu Irodha Tishahwati Berbeda Dengan Irodha Syahwah Wairodha Til Hayawan Nati Dan Irodhah Hewan Hewan Selain Manusia Syahwat Itu Juga Bisa Menimbulkan Kehendak Kita Misalnya Menyukai Makanan Yang Enak Kita Kemudian Punya Kehendak Untuk Meraihnya Jadi Syahwat Juga Bisa Menimbulkan Irodha Tetapi Beda Antara Irodha Yang Timbul Dari Syahwat Dengan Irodha Yang Timbul Dari Ilmu Irodha Yang Timbul Dari Syahwah Itu Ada Pada Binatang Binatang Itu Misalnya Dia Menyukai Makanan Lalu Dia Tergerak Untuk Meraihnya Ketika Binatang Melihat Makanan Dia Menginginkannya Kemudian Dia Lari Untuk Mengejar Makanan Itu Itu Juga Irodha Juga Irodha Tetapi Irodha Yang Lahir Dari Syahwat Itu Bukan Sesuatu Yang Khas Manusia Yang Khas Pada Manusia Adalah Irodha Will Kehendak Yang Timbul Karena Pengetahuan Karena Idrok Jadi Beda Jadi Disini Al-Ghazali Membuat Satu Pembedaan Antara Antara Binatang Antara Binatang Di luar Manusia Dengan Manusia Kekhasan Manusia Adalah Ada Irodha Ada Desire Ada Will Tapi Will Yang Timbul Karena Pengetahuan Binatang Punya Will Punya Kehendak Tetapi Kehendaknya Timbul Karena Syahwat Manusia Tentu Punya Irodha Yang Timbul Dari Syahwat Kita Lihat Iklan Makanan Yang Enak Pada Saat Puasa Di Siang Hari Misalnya Kemudian Kita Malem-malem Penasaran Kepo Lalu Mencari Makanan Itu Irodha Juga Sama Tetapi Irodha Semacam Itu Irodha Yang Tidak Beda Dengan Irodha Binatang Lain Irodha Manusia Beda Irodha Manusia Adalah Irodha Ada Irodha Yang Khas Manusia Yaitu Irodha Yang Lahir Dari Pengetahuan Ini Asik Sekali Pembahasan Mengenai Soal Ini Kan Semua Pembahasan Soal Dunia Dalam Manusia Kenapa Ini Semua Dibahas Al-Ghazali Coba Kita Sekarang Berhenti Sebentar Kenapa Ini Semua Dibahas Al-Ghazali Kenapa Al-Ghazali Membahas Renek Renek Tentang Dunia Dalam Manusia Ini kan Dunia Dalam Kehendak Ilmu Irodha Kemarin Ada Pembicaraan Soal Proses Kita Mengetahui Ada Khayal Ada Khif Ada Tafakkur Ada Tadzakkur Ada Khis Mushtarok Itu Semua Adalah Operasi Operasi Mental Gerak Gerik Mental Yang Ada Pada Diri Manusia Yang Nggak Nampak Kenapa Itu Semua Dibahas Ini Semua Kembali Kepada Hadis Yang Sudah Disitir Sebelumnya Yang Terkenal Di kalangan Para Sufi Orang Yang Tidak Mengetahui Dirinya Ya Maka Dia Tidak Mengetahui Tuhannya Ya Man La Ya Arif Nafsahu Falam Ya Arif Rabbahu Orang Yang Tidak Mengetahui Dirinya Tidak Tuhannya Sebaliknya Man Arofa Nafsahu Fakut Arofa Rabbahu Barang Siapa Mengetahui Dirinya Maka Dia Akan Mengetahui Tuhannya Nah Yang Disebut Mengetahui Diri Itu Apa Ya Apa Itu Yang Disebut Dengan Ma'arifatun Nafs Mengetahui Diri Kita Sendiri Mahiya Ma'arifatun Nafs Apa Itu Yang Disebut Dengan Mengetahui Diri Kita Mengetahui Diri Kita Adalah Mengetahui Renek Renek Dunia Dalam Kita Bagaimana Ratin Kita Itu Bekerja Sebagaimana Kita Ya Taruhlah Misalnya Kita Pergi Ke Sebuah Taman Kita Kemudian Melayangkan Pandangan Kesekitar Melihat Satu Persatu Pepohonan Bunga Rumput Segala Hal Yang Ada Di Taman Ketika Kita Mengetahui Detail Detail Hal Di Taman Itu Ketika Kita Mengetahui Taman Itu Maka Kita Mengetahui Sekitar Kita Apa Gunanya Kita Ketaman Kalau Kita Tidak Menikmati Pemandangan Di Sana Kita Tidak Mengetahui Detail Detail Hal Di Sana Sama Apa Gunanya Kita Punya Dunia Batin Kalau Kita Tidak Mengerti Renek-reneknya Tidak Mengetahui Detail-detailnya Dengan Mengetahui Detail-detail Dunia Batin Itu Itu Adalah Jalan Menuju Kita Mengenali Tuhan Jadi Ini Semua Diterangkan Oleh Al-Hawazali Bukan Semata-mata Pengetahuan Teoritis Pengetahuan Tentang Ilmu Iroda Proses Mengetahui Segala Macem Memang Dalam Filsafat Itu Semua Dibahas Dalam Kerangka Tujuan Besar Yaitu Tujuan Yang Sifatnya Metafisik Kita Mengetahui Tuhan Kita Mencapai Kebahagiaan Di Hari Akhir Nanti Jadi Inilah Ini Kalau Anda Cermat Inilah Perbedaan Antara Filsafat Modern Di Barat Dengan Filsafat Islam Klasik Filsafat Islam Klasik Itu Bukan Filsafat Yang Segedar Memenuhi Keinginan Keinginan Keingin Tahuan Kita Bukan Sekedar Memuaskan Curiosity Kita Ingin Tahu Sesuatu Enggak Di dalam Filsafat Islam Klasik Filsafat Itu Sebetulnya Tujuannya Sama Dengan Agama Yaitu Apa Alat Untuk Mencapai Kebahagiaan Abadi Di Akhirat Nanti Karena Itu Inti Filsafat Islam Pada Akhirnya Itu Bertemu Dengan Agama Apa Itu Practical Wisdom Kebijaksanaan Praktis Apa Itu Kebijaksanaan Praktis Kita Bertindak Sebagai Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Benar Tujuan Agama Dengan Filsafat Satu Yaitu Supaya Kita Menjadi Manusia Yang Benar Bertindak Dengan Benar Itulah Yang Disebut Dengan Practical Wisdom Jadi Irodah Irodah Semacam Ini Itu Beda Dengan Irodah Syahwan Dan Irodah Hewan Hewan Baliyakunu Bahkan Ada Bahkan Apa Itu Ya Ada Tadi Irodah Seperti Tadi Al-Mazgur Minal Irodah Diddah Syahwati Itu Melawan Syahwat Bahkan Irodah Manusia Yang Timbul Dari Pengetahuan Semacam Ini Itu Berlawanan Dengan Syahwat Kadang-kadang Malah Berlawanan Dengan Syahwat Kenapa Misalnya Dicontohkan Al-Ghazali Jadi Irodah Yang Timbul Karena Ilmu Itu Kadang-kadang Kontras Atau Bersifat Berlawanan Melawan Irodah Yang Timbul Dari Syahwat Contohnya Fa'innah Syahwata Karena Sesungguhnya Syahwat Tan Furu Lari Lari Terfirid Firid Anil Fasdi Wal Hijam Anil Fasdi Dari Ini Model Pengobatan Tradisional Klasik Kuno Al-Fasdi Itu Pengobatan Dengan Cara Mengambil Darah Dari Tubuh Kita Wal Hijam Mati Dan Bekam Kalau Dalam Bahasa Pesantren Itu Cantok Lepas Lagi Oke Baik Baik Saya Teruskan Ada Gangguan Teknis Sedikit Ya Jadi Fa'innah Syahwata Karena Syahwat Tan Furu Lari Anil Fasdi Dari Al-Fasd 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 Al-Khijamah Itu Maknanya Nyaris Sama Yaitu Cantok Kalau Dalam Bahasa Pesantren Atau Bekam Kalau Dalam Bahasa Yang Populer Dipakai Di Jakarta Sekarang Kalau Bahasa Inggrisnya Al-Khijamah Itu Capping Pengobatan Dengan Cara Meletakkan Cup Atau Mangkuk Kecil Di atas Tubuh Kita Setelah Ada Objek Ada sesuatu Yang dibakar Di dalamnya Ditaruh Di atas Tubuh Kita Lalu Tubuh Kita Kemudian Mengalami Semacam Kemudian Mengkerut Yaitu Proses Capping Itu Kayak Bekam Itu Yang Biasa Kita Lihat Dalam Dalam Pengobatan Tradisional Jadi Syahwat Manusia Kalau Melihat Orang Di Bekam Mengalami Pengobatan Capping Dan Leaching Kalau Elfast Itu Leaching Pengobatan Treatment Dengan Cara Mengambil Darah Dari Tubuh Kita Seperti Lintah Itu Yang Menyedot Darah Dari Tubuh Kita Yaitu Al-Fasdu Al-Hijam Itu Bekam Kalau Syahwat Syahwat Kebinatangan Melihat Pengobatan Dengan Cara Itu Mesti Lari Takut Karena Ya Karena Pengobatan Semacam Itu Menimbulkan Luka Pada Tubuh Kita Kalau Syahwat Tidak Mau Melakukan Itu Sama Dengan Kalau Syahwat Kebinatangan Tidak Suka Kita Minum Pil Yang Pahit Misalnya Anak Kecil Biasa Menolak Mereka Minum Pil Yang Pahit Itu 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 Adalah Irodahnya Syahwat Kebinatangan Syahwat Kebinatangan Tidak Mau Kita Mengalami Rasa Sakit Tetapi Akal kita Mengatakan Lain Akal kita Mengatakan Pengobatan Ini Memang Menyakitkan Tapi Menimbulkan Maslahat Di Kemudian Hari Maka Akal Mengatasi Syahwat Kita Dan Kita Berbuat Sesuai Dengan Kehendak Akal Itu Jadi Irodahnya Akal Irodahnya Ilmu Itu Bisa Mengendalikan Atau Mengatasi Irodahnya Syahwat Itu Wal Aqlu Wal Aqla Fa Inna Syahwata Wal Aqla Dan Sesungguhnya Akal Yuriduha Menghendaki Terhadap Apa Itu Al-Khijamah Tadi Wah Yatulubwa Bahkan Mencari Hijamah Tadi Dan Apa Itu Dan Membelanjakan Dan Mengeluarkan Al-Mala Uang Fihah Di dalam Hijamah Akal Mengatakan Enggak Walaupun Pengobatan Dengan Cara Cantok Ini Itu Sakit Tetapi Karena Ada Hal Positif Yang Bisa Diraih Dari Sana Akal Mengatakan Enggak Harus Kamu Lakukan Dan Bahkan Kalau perlu Kau harus Bayar Itulah Itulah Irodah Yang berdasarkan Ilmu Irodah Berdasarkan Ilmu Itu bisa Melihat Sesuatu Yang Menguntungkan Jauh Jauh Di Masa Depan Irodah Syawah Biasanya Itu Dia Hanya Melihat Keuntungan Yang Sesaat Yang Instant Yang Dekat Nah Sekarang Kita Sebagai Manusia Tinggal Pilih Hanya Kalau Kau Mengikuti Syawah Kebinatangan Kau Kau Mencari Keuntungan Jangka Dekat Tetapi Kalau Kau Mengikuti Irodah Akal Dan Irodah Ilmu Maka Kau Akan Melihat Keuntungan Atau Kemaslahatan Yang Timbul Jauh Di Kemudian Hari Memang Jauh Tetapi Keuntungan Itu Lebih Besar Wasyahwatu Dan Syahwat Maksudnya Syahwat Kebinatangan Tamilu Condong Ila Lada Izil Ata'imati Terhadap Makanan 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 Yang Enak Ini Termasuk Susunan Ini Lada Izil Ata'imah Itu Min Iza Fatil Min Iza Fatil Sifah Ilal Mausuf Kalau Ini Umum Sekali Jadi Sifat Diidofahkan Terhadap Mausuf Fihin Ilmarodi Pada Saat Sakit Syahwat Kebinatangan Biasanya Condong Untuk Mendorong Kita Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Enak Pada Saat Sakit Tetapi Walakilu Seorang Yang Berakal Yang Berilmu Menjumpai Nafsi Di Dalam Dirinya Zaziron Sesuatu Yang Mencegah Dia Anha Dari Lada Izil At'imah Tadi Orang Yang Berakal Akan Mengatakan No Saya Tidak Mau Makan Makan Enak Memang Pada Saat Orang Sakit Terkena Menderita Penyakit Gula Misalnya Dia Kepengen Makan Nasi Makan Yang Manis Manis Syahwat Kebinatangannya Mengatakan Begitu Tetapi Akal Kita Mengatakan No Tidak Jadi Di dalam Diri Kita Itu Ada 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 Dua Operasi Mental Yang Saling Bertentangan Operasi Mental Berupa Syahwat Mengatakan Kepada Kita Lakukan Ini Karena Sebentar lagi Kau Akan Menjumpai Kenikmatan Operasi Mental Yang Lain Namanya Ilmu Mengatakan Jangan Memang Ada Kenikmatan Sesaat Tetapi Kalau Kau Lakukan Sekarang Kau Akan Mengalami Rasa Sakit Dalam Jangka Panjang Misalnya Jadi Di Dalam Diri Kita Ada Dua Proses Itu Walaysa Zalika Dan Tidak Zalika Tadi Itu Zajir Itu Zajir Syahwati Adalah Pencegah Yang Berasal Dari Syahwat Atau Pencegah Yang Merupakan Syahwat Walau Halak Dan Andai Menciptakan Allahu Allah Al-Aqla Al-Mu'arifah Yang Memberitahu Bi'awakib Umuri Terhadap Akibat Akibat Sesuatu Kata Al-Mu'arif Itu Huruf Cir Pasangannya Adalah Bi Al-Mu'arifah Bi Bukan Al-Mu'arifah Li Kalau Mengatakan Misalnya Al-Mu'arifah Li'awakib Umuri Bisa Cuma Agak Sedikit Aneh Kalau Yang Standar Al-Mu'arifah Bi'awakib Umur Karena Kata Ma'arifah Itu Biasanya Kalau Muta'adinya Dengan Ba' Ya Al-Mu'arifah Billahi Ya Apa itu Mengetahui Tentang Allah Ya Ma'arifah Tullahi Langsung Juga Bisa Tetapi Kadang-kadang Al-Mu'arifah Itu Muta'adi Dengan Huruf Jar Bi Walau Halako Dan Andai Allah Menciptakan Al-Aqla Akal Al-Mu'arifah Yang Memberitahu Bi'awakib Umuri Terhadap Akibat-akibat Segala Sesuatu Andai Tuhan Menciptakan Akal Saja Akal Yang Punya Kemampuan Memberitahu Kita Tentang Akibat Segala Hal Yang Kita Lakukan Tetapi Walam Yakhluk Dan Allah Tidak Menciptakan Hadal Ba'ithah Dorongan Ini Akal Tanpa Dibarengi Dengan Fakultas Mental Berupa Dorongan Ini Al-Muharriqah Yang Menggerakkan Lil'adhoi Terhadap Anggota Badan Kita Al-Mu'arifah Al-Mu'arifah Sesuai Dengan Tuntutan Keputusan Akal Lekana Maka Ada Hukmul Akli Keputusan Akal Dorian Menjadi Sia-sia Alat Tahkiki Dengan Pasti Alat Tahkiki Dengan Pasti Jadi Kalau Allah Itu Hanya Menciptakan Dalam Diri Kita Akal Pengetahuan Jadi Dengan Kata Lain Kalau Yang Diciptakan Oleh Tuhan Dalam Diri Kita Hanya Pengetahuan Tanpa Ada Irodah Tanpa Ada Will Tanpa Ada Kehenda Maka Akal Itu Sia-sia Akal Harus Disertai Dengan Irodah Pengetahuan Tanpa Ada Irodah Untuk Mengeksekusi Atau Memfollow Up Pengetahuan Itu Tidak Ada Gunanya Karena Seringkali Contoh Kita Kira Kita Seringkali Mengalami Pengalaman Ini Banyak Sekali Orang Yang Punya Pengetahuan Tentang Sesuatu Tapi Tidak Bergerak Tidak Tergerak Untuk Melakukan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Pengetahuan Itu Pengetahuan Itu Menjadi Semacam Pengetahuan Teoritis Saja Kalau Istilah Kita Ya NATO Saja No Action Talk Only Jadi Pengetahuan Tetapi Tidak Disertai Dengan Iroda Makanya Tuhan Itu Menciptakan Dalam Diri Kita Dua Ilmu Dan Iroda Pengetahuan Dan Kehendak Kehendak Itu Semacam Semacam Apa Itu Daya Tarik Yang Mendorong Kita Untuk Mengeksekusi Pengetahuan Yang Sudah Ada Dalam Akal Kita Kalau Dua Itu Bekerja Kita Akan Meraih Sesuatu Yang Positif Oke Jadi Kita Sudah Membaca Keterangan Al-Ghazali Yang Cukup Detil Mengenai Kekhususan Kekhususan Hati Manusia Jadi Yang Membedakan Manusia Dari Binatang Itu Kolbu Isinya Kolbu Dua Ilmu Dan Irodah Tapi Kalau Segedal Syahwat Dan Wadab Itu Tidak Khas Manusia Itu Ada Juga Pada Binatang Itu Kesimpulannya Fa'idhan Maka Dengan Demikian Then Kolbul Insani Hati Seorang Manusia Ikhtaso Menjadi Spesifik Menjadi Spesial Pertama Diilmin Dengan Ilmu Wa Irodatin Dan Kehendak Yang Fakku Yang Yang Terlepas Anha Dari Irodah Dan Ilmu Tadi Itu Sayrul Hayawani Semua Hewan Jadi Kita Sudah Ditahu Bahwa Hati Manusia Itu punya Di dalam dirinya Punya Sesuatu Yang khas Yang Hewan Tidak Ada Yang Hewan Itu Lepas Dari Dari Hal-hal Itu Yaitu Ilmu Dan Irodah Balian Fakku Bukan Hanya Hewan Yang Tidak Punya Apa Itu Ilmu Dan Irodah Bahkan Balian Fakku Bahkan Yan Fakku Lepas Anha Anha Dari Irodah Dan Ilmu Tadi Itu Kalau Kita Katakan Anhumah Mungkin Lebih Baik Saya Tahu Apakah Dalam Edisi Darul Min Hats Anhumah Atau Nggak Ya Saya Cek Sebentar Supaya Kita Punya Perbandingan Ya Sama Apa Itu Anha Tidak Beda Ya Oke Jadi Balian Fakku Anha Bahkan Lepas Anha Dari Apa Itu Irodah Dan Ilmu Tadi Itu Asabiyu Anak Kecil Fi Awalil Fitrati Di Dalam Permulaan Kejadian Dia Fitrah Dia Anak Kecil Pada Permulaan Pertumbuhannya Itu Juga Nggak Punya Irodah Dan Ilmu Gini Anak Kecil Mungkin Punya Irodah Tapi Irodah Kebinatangan Anak Kecil Punya Kehendak Untuk Makan Rasa Marah Juga Ada Sama Dengan Binatang Tetapi Irodah Dan Ilmu Dalam Pengertian Sesuatu Yang Lebih Tinggi Dari Irodah Kebinatangan Anak Kecil Nggak Punya Dan Sesungguhnya Terjadi Zalika Tadi Itu Yaitu Ilmu Dan Irodah Fihi Di Dalam Anak Anak Tadi Ba'dal Buluhi Fihi Di Dalam Aswabi Ba'dal Buluhi Setelah Dia Balih Jadi Anak Anak Itu Punya Irodah Dan Ilmu Setelah Dia Melalui Umur Tertentu Disini Secara Nggak Langsung Al-Hazali Berbicara Mengenai Apa Yang Kalau Dalam Bahasa Sekarang Kita Sebut Dengan Developmental Psychology Psikologi Perkembangan Anak Jadi Jadi Anak Itu Pada Perkembangan Awalnya Ya Dia Punya Sifat Sifat Kebinatangan Pada Umumnya Nah Kolbu Dalam Pengertian Ilmu Dan Irodah Tumbuh Pada Anak Pada Perkembangan Belakangan Ketika Dia Mencapai Tahap Yang Disebut Dengan Al-Buluh Balih Atau Mencapai Maturity Atau Kematangan Wa'amma Syahwatu Adapun Syahwat Wal Ghadabu Dan Rasa Marah Wal Hawasu Dan Indra Indra Al-Zahiratu Yang Nampak Wal Batin Dan Yang Tidak Nampak Fa'innaha Maka Semuanya Tadi Mau Judatun Ada Fihak Kisabi Di Dalam Anak 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 Itu Punya Syahwat Marah Indra Lahir Mata Hidung Tangan Perabaan Penciuman Indra Patin Mata Dan Penglihatan Hidung Dan Penciuman Tangan Dan Perabaan Telinga Dan Pendengaran Itu Semuakan Organ Lahir Dan Yang Tidak Lahir Itu Semua Ada Pada Anak Anak Sebagaimana Ada Juga Dalam Binatang Juga Nah Disini Kita Akan Ini Menarik Disini Kita Bicara Al-Ghazali Berbicara Mengenai Developmental Psychology Psikologi Perkembangan Anak Hebat Enggak Ikhya Ini Membaca Ikhya Ini Seperti Membaca Gudang Pengetahuan Yang Luar Biasa Seorang Apa Apa Sarjana Muslim Dan Ulama Muslim Mu'allaf Dari Inggris Namanya Sheikh Abdul Hakim Murad Seorang Mu'allaf Dulunya Namanya Timothy Winter Dia Salah Satu Mungkin Salah Satu Seorang Muslim Di Barat Sekarang Ini Yang Punya Pengetahuan Terbaik Mengenai Ikhya Sekarang Anda Bisa Lihat Ceramah Ceramah Syekh Abdul Hakim Murad Ini Di Youtube Banyak Sekali Dia Punya Ceramah Seri Mengenai Ikhya Ulumuddin Dan Dia Menulis Buku Persis Buku Bagian Yang Kita Baca Sekarang Ini Yaitu Mengenai Kitab Bu Aja Ibil Kholki Plus Kitab Yang Setelah Ini Yaitu Kitab Ria Datin Nafas Dua Bagian Ini Diterjemahkan Dan Diulas Oleh Doktor Abdul Hakim Murad Yang Dia Ngajar Di Cambridge Sekarang Ini Dia Juga Seorang Imam Sheikh Seorang Ulama Di Inggris Yang Banyak Pengetahuannya Mengenai Ikhya Ini Nah Di Dalam Ceramah Ceramah Itu Yang Saya Tonton Sebagian Saya Terkesan Sekali Dengan Sheikh Abdul Hakim Murad Ini Dia Mungkin Salah Satu Sufi Yang Penting Sekarang Di Inggris Dia Menyebut Ikhya Ini Sebagai Buku Encyclopedi Ikhya Ini Semacam Buku Encyclopedi Di Dalamnya Ada Banyak Hal Ada Fikih Ada Kalam Ada Falsafah Ada Tasawuf Ada Psikologi Ada 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 Itu Ilmun Nafis Atau Psikologi Nah Sekarang Kita Bicara Mengenai Developmental Psikologi Ilmun Nafsik Tata Ilmu Nafsik Tata Wur Ilmu Kejiwaan Ilmu Jiwa Perkembangan Anak Nah Ini Sekarang Kita Masuk Disini Maka Seorang Anak Fi Khusuli Hadhil Ulumi Di Dalam Hal Tercapainya Ilmu Ilmu Ini Ilmu Ilmu Ini Ilmu Dan Irodah Tadi Tufi Di Dalam Sobi Lahu Bagi Sobi Itu Darah Jatani Dua Dua Tahap Dua Step Step Yang pertama Langkah Pertama An Yastamila Yang Pertama An Yastamila Kalau Makna Pesantrenya Iku Yento Mengandung Jadi An Itu Dalam Bahasa Pesantren Seringkali Diterjemahkan Dengan Kata Yento 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 Coba Bahasa Jawa Sehari-hari Sekarang Di Luar Kontek Pesantren Ada Nggak Yang Masih Pakai Kata Yento Nggak Ada Hanya Di Pesantren Masih Ada Jadi Ini Menegaskan Kembali Sesuatu Yang Sudah Saya Katakan Kemarin Pesantren Itu Semacam Museum Bahasa Jawa Karena Merawat Bahasa Jawa Yang Sebetulnya Sudah Punah Di Luar Pesantren Makanya Pesantren Itu Layak Mendapatkan Penghargaan Sebagai Perawat Bahasa Jawa Yang Luar Biasa Tapi Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Menghargai Kiprah Pesantren Di Dalam Merawat Bahasa Jawa Ini Seolah Bahasa Jawa Ini Yang Merawat Tanya Panyebar Semangat Pari Kesit Joyo Boyo Ya Majalah Majalah Itu Punya Peran Juga Dalam Merawat Bahasa Jawa Peran Pesantren Dalam Merawat Bahasa Jawa Tidak Pernah Ditoleh Saya Tau Kan Ada Hadiah Penghargaan Untuk Bahasa Daerah Yang Dibuat Profesor Ayub Rasidi Rancage Kalau Tidak Setiap Tahun Saya Tau Apakah Ada Kategori Hadiah Rancage Yang Pernah Diberikan Kepada Pesantren Karena Upaya Para Giai Para Santri Dan Komunitas Pesantren Selama Ini Untuk Merawat Bahasa Jawa Merawat Bahasa Jawa Dalam Konteks Keilmuan Ya Hebat Sekali Bahasa Jawa Selama Ini Itu Kan Dipakai Sebagai Bahasa Percakapan Sehari Hari Di Pesantren Bahasa Jawa Itu Fungsinya Kayak Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Indonesia Yaitu Bahasa Sebagai Alat Reproduksi Gagasan Dan Reproduksi Intelektual Hanya Ada di Pesantren Jadi Kataan Itu Dalam Konteks Pesantren Biasa Dimaknai Sebagai Yento Gak Tau Yento Itu Mungkin Dari Kata Yen Lanto Kali Yento Step Pertama An Yastamila Bahasa Bahasa Indonesia Juga Gak Tau Saya Yento Bahasa Indonesia Apa Itu Tolong Nanti Kalau Ada Yang Tau Para Penyimak Seandainya Andainya Seandainya Yento Boleh Juga Seandainya Tapi Menurut Saya Gak Tepat An Disini Diterjemahkan Sebagai Seandainya Bisa Gak Tau Nanti Saya Coba Fikirkan An Yastamila Apa Itu Bahasa Indonesia An Itu Yento Memang Kalau Yen Itu Seandainya Tapi Yento Dalam Pengertian Ya Jika Yen Sama Itu Seandainya Tapi An Yastamila Itu An Dalam Konteks An Yastamila Disini Itu Kita Terjemahkan Jika Itu Gak Tepat Itu Tapi Orang Pasantren Tuta Bisa Menemukan Terjemahan Itu Yento Itu Hebat Itu An Yastamila Langkah Yang Yang Pertama An Yastamila Mengandung Yaudah lah Kita Pakai Yento Aja Dalam Bahasa Indonesia Yento Mengandung Tolbuhu Hatinya Anak Tadi Sobi Al-Sairi Al-Ulumi Atas Segala Pengetahuan Abdururiyyati Yang Bersifat Aksiomatik Al-Awaliyyati Yang Bersifat A-Priori Ini Kata Awaliyah Disini Tepat Kita Maknai Dengan Istilah Latin Itu A-Priori Pengetahuan Yang Langsung Ada Pada Diri Kita Sebelum Kita Belajar Itu Disebut Dengan Apa Itu Al-Ulum Al-Awaliyah Ya Banyak Pengetahuan Kan Anak Anak Itu Tanpa Belajar Pun Tahu Bahwa Misalnya Satu Tambah Satu Satu Itu Dua Misalnya Atau Itu Terlalu Rumit Anak Itu Tanpa Belajar Apapun Dia Mengerti Bahwa Misalnya Kalau Pagi Dia Harus Harapan Pagi Dia Harus Harapan Kalau Dia Melihat Ibunya Dia Harus Menyusu Ya Jadi Ada Pengetahuan Pengetahuan Yang Langsung Hadir Pada Anak Tanpa Belajar Seperti Contoh Al-Ghazali Disini Seperti Pengetahuan Bistihalatil Mustahilati Tentang Kemustahilan Hal-hal Yang Mustahil Anak Itu Tahu Tentang Hal-hal Yang Mustahil Itu Misalnya Kalau Anak Itu Tahu Ibunya Pergi Ya Sudah Pasti Tidak Ada Di Rumah Kalau Ibunya Di Rumah Sudah Pasti Tidak Ada Di Tempat Lain Karena Tidak Mungkin Orang Itu Ada Di Rumah Dan Di Tempat Yang Lain Dalam Yang Bersamaan Kecuali Kalau Pakai Doa-doa Saya Tahu Ya Tapi Anak Anak Itu Dengan Pengetahuan Apriorinya Di Dalam Akalnya Tanpa Belajar Apapun Itu Tahu Bahwa Ada Hal-hal Yang Mustahil Terjadi Ya Istihalatul Mustahilat Wajawazil Ja'izzati Dan Pengetahuan Tentang Kemungkinan Hal-hal Yang Mungkin Az-Zohirati Yang Tampak Ya Hal-hal Yang Tampak Banyak Sekali Hal-hal Yang Mungkin Yang Nampak Pada Dia Misalnya Bahwa Mungkin Dia Mendapatkan Makanan Yang Dia Inginkan Dari Ibunya Misalnya Makanya Dia Merengek Menangis Kepada Ibunya Karena Dia Mungkin Mendapatkan Makanan Dari Ibunya Karena Dia Merengek Kepada Ibunya Kalau Dia Mendengar Apa Tung-tung Tung-tung Dia Ada Makanan Penjual Lewat Maka Dia Menangis Dia Minta Dibelikan Karena Dia Punya Pengetahuan Yang Langsung Ada Pada Dirinya Bahwa Mungkin Mendapatkan Makanan Yang Dijual Oleh Para Penjual Yang Sedang Lewat Di Luar Itu Kalau Misalnya Dia Punya Pengetahuan Apriori Bahwa Itu Tidak Mungkin Meraih Makanan Itu Pasti Nggak Akan Menangis Untuk Meminta Makanan Itu Jadi Anak Anak Itu Punya Al Ulum Al Dururiyah Al Awaliyah Ini Istilah Filsafat Dalam Islam Juga Al Ulum Al Dururiyah Al Awaliyah Ilmu Yang Bersifat Aksiomatik Dan Bersifat Apriori Jadi Anak Anak Itu Tahap Tumbuhnya Pengetahuan Dalam Dirinya Itu Mengalami Dua Tahap Pertama Tahap Munculnya Pengetahuan Pengetahuan Yang Dururi Dan Awali Pengetahuan Aksiomatik Dan Bersifat Apriori Itu pun Juga Tumbuhnya Tidak Langsung Pada Saat Dia Masih Bayi Belum Tumbuh Ketika Dia Sudah Mulai Agak Dewasa Muncullah Pengetahuan Itu Fatakunu Maka Adalah Al Ulum Nadhuri Ilmu Ilmu Yang Bersifat Teoritis Fiha Di Dalam Apa Itu Di Dalam Step Awal Ini Darajah Al Ula Ini Ghairu Ghairu Ha Silatin Khobarnyakan Ghairu Ha Silatin Khobarnyakan Selalu Dibaca Nasab Atau Dalam Bahasa Inggris Akusatif Ghairu Ha Silatin Tidak Tercapai Illa An Naha Tetapi Sesungguhnya Al Ulum An Nadhuriya Tadi Surat Jadi Mungkinan Mungkin Khori Batal Imkani Apa Itu Dekat Kemungkinannya Wal Husuli Dan Terjadinya Jadi Ulum Nadhuriya Ini Itu Ada Secara Potensial Dalam Diri Anak Jadi Waktu Anak-anak Masih Anak-anak Pengetahuan Pengetahuan Yang Sifatnya Aksiomatik Dan A priori Itu Secara Potensial Sudah Ada Pada Bayi Misalnya Ada Tapi Belum Muncul Itu Yang Disebut Istilahnya Di dalam Filsafat Islam Ada Dua Istilah Istilah In Potensio Ya Dan In Aktu Vil Kuwati Wa Vil Fili Jadi Sesuatu Itu Bisa Terjadi Secara Potensial Misalnya Anak-anak Itu Punya Potensi Untuk Mengetahui Sesuatu Tanpa Belajar Itu Yang Disebut Dengan Tadi Itu Ilmu-ilmu Yang Aksiomatik Dan A priori Secara Potensi Ada Pada Anak Itu Kemampuan Untuk Itu Tapi Belum Masih Dalam Bentuk Bilkuwah Ya In Potensio Di Dalam Bentuk Potensinya Potensial Ada Tapi Tidak In Aktu Tidak Bilfi'li Nanti Kalau Sudah Dewasa Atau Sudah Mulai Sedikit Besar Masuk Usia SD SMP Baru Potensi Tadi Menjadi Nyata Itu Dalam Bahasa Filosofat Islam Disebut Dengan Bilfi'li Jadi Ada Bilkuwati Dan Ada Bilfi'li Bilfi'li Itu Secara Potensial Bilfi'li Secara Aktual Ini Keren Banget Jadi Anak Itu Secara Potensial Ada Kemungkinan Dia Untuk Mengetahui Pengetahuan Pengetahuan Yang Sifatnya Aksiomatik Dan Apriori Cuma Belum Aktual Belum Bilfi'li Nah Keadaan Anak Semacam Ini Dianalogikan Oleh Al-Ghazali Ini Analoginya Juga Menarik Ini Ini Analogi Yang khas Pada Al-Ghazali Kalau Anda Baca Ibnu Zina Mungkin Tidak Ada Wayakunu Dan Ada Haluhu Keadaannya Anak Tadi Sobi Bil Idhafati Relatif Dalam Hubungannya Ilal Ulumi Terhadap Pengetahuan Pengetahuan Yang Sifatnya Apa Itu Apriori Dan Aksiomatik Tadi Itu Keadaan Anak Dalam Hubungannya Dengan Pengetahuan Pengetahuan Semacam Itu Seperti Keadaan Seorang Penulis Yang Belum Mengetahui Minal Kitabati Dari Kepenulisan Ilad Dawata Kecuali Dawat Dawat Anda Tahu Ini Bahasa Melayu Lama Pada Masa Raja Ali Haji Kata Dawat Itu Masih Dipakai Dawat Tahu 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 Santri 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 Itu Kalau Memaknai Kitab Itu Memakai Apa itu Memakai Pen Pen Penah Yang terdiri Dari Bahan Metal Itu Berupa Apa Kayak Metal Yang Biasa Nah Tintanya Itu Tinta Cina Tinta Bak Terus Kemudian Ditaruh Di Sebuah Tempat Itu Namanya Dawat Atau Dalam Bahasa Arab Yang Lain Mihbar Rah Mihbar Atau Dawat Nah Itu Biasanya Terbuat Dari Kuningan Atau Tembaga Bentuknya Kayak Mangkuk Kecil Begitu Dan Itu Unik Itu Dulu Produsen Produsen Tempat Dawat Semacam Ini Itu Dijual Tanah Padi Banyak Itu Salah Satu Ya Kenangan Masa Pesantren Dulu Sekarang Udah Nggak Ada Lagi Sekarang Orang Makna Ikitab Ya Pake Ballpoint Ballpoint Yang Gede Gede Itu Yang Namanya Ballpoint Yang Ada Bolanya Di Ujung Itu Dulu Nggak Ada Itu Dulu Ya Pake Pen Pena Dan Mangsi Cina Dan Tempat Dawat Itu Ilad Dawata Kecuali Dawat Tempat Tinta Wal Apa Itu Wal Kalama Dan Pena Wal Hurufa Dan Huruf Huruf Al Mufrodata Yang Dipenggal Penggal Alfabet Maksudnya Dunal Murak Kabata Bukan Huruf Huruf Yang Disusun Fa Innahu Karna Skatib Tadi Itu Kod Koroba Mendekati Al Kitabata Terhadap Kemampuan Menulis Tetapi Walam Yabluh Ha Dan Dia Belum Sampai Ha Kepada Kitabah Ba'adu Ba'adu Itu Belum Sampai Kalau Bahasa Inggrisnya Itu Yet Ba'adu Itu Terjemahan Yang Pas Yet Belum Sampai Jadi Anak Anak Yang Masih Secara Potensial Punya Kemampuan Untuk Mengetahui Sesuatu Yang Pengetahuan Pengetahuan Yang Sifatnya Aksiomatik Dan Apriori Tadi Itu Itu Situasinya Atau Keadaannya Sama Dengan Seorang Penulis Yang Masih Menjadi Calon Penulis Taruh Misalnya Ada Orang Yang Punya Potensi Menjadi Seorang Kaligrafer Tapi Belum Menjadi Kaligrafer Masih Calon Kemampuan Menjadi Kaligrafer Masih Merupakan Kemampuan Yang Potensial Belum Belum Itu Seorang Yang Punya Bakat Menjadi Kaligrafer Itu Dalam Pertumbuhan Pertama Ketika Dia Masih Pertumbuhan Awal Kayak Kanak Kanak Tadi Itu Dia Mungkin Hanya Tahu Hal-hal Yang Sederhana Tahu Dawat Tempat Tinta Pena Dan Abjat Belum Huruf Yang Tersusun Yang Ditulis Dengan Bagus Itu Oke Itu Tahap Pertama Ini Developmental Psychology Psikologi Perkembangan Bagaimana Anak-anak Tumbuh Pengetahuan Dalam Dirinya Kalau Yang Pernah Belajar Psikologi Perkembangan Apa Jean Piaget Mungkin Bisa Membandingkan Antara Teori Perkembangan Psikologi Modern Dengan Perkembangan Psikologi Dalam Teorinya Al-Fazali Ini Juga Bisa Jadi Tema Skrepsi Ini Ashaniyatu Yang Kedua Tahap Kedua Yang Kedua Antatahassala Yento Antatahassala Berhasil Atau Terjadi Lahu Kepada Anak-anak Tadi Al-Ulumu Ilmu Ilmu Al-Muktasabatu Yang Diraih Dengan Cara Belajar Al-Muktasabatu Yang Diraih Kalau Bahasa Inggrisnya Seringkali Diterjemahkan Acquired Atau Ascriptive Biasanya Kita Jaribi Dengan Pengalaman Wal-Fikari Jamaknya Kata Fikrah Wal-Fikari Dan Pikiran-Pikiran Dibaca Wal-Fikari Juga Boleh Tetapi Saya Kira Lebih Tepat Dibaca Wal-Fikari Karena Diatafkan Terhadap Kata Tajarib Tajarib Bentuknya Jama Jadi Al-Fikari Alangkah Lebih Bagus Kalau Bentuknya Jama Yaitu Wal-Fikari Wal-Fikari Dan Fikiran-Fikaran Fatakunu Maka Maka Ada Al-Ulum Tadi itu Kalmah Zunati Seperti Sesuatu Yang Disimpan Di Distor Disimpan Indah Pada Anak-anak Tadi itu Tahap Kedua Tahap Pertama Tadi kan Secara Potensial Anak-anak Itu Punya Kemampuan Untuk Mengetahui Ilmu-ilmu Yang Sifatnya Aksiomatik A priori Ilmu-ilmu Yang 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 Bisa Diketahui Walaupun Tanpa Belajar Nah yang kedua Tahap kedua Adalah Anak-anak Ini Kemudian Punya Pengetahuan-pengetahuan Yang Diraih Oleh dia Karena Pengalaman Dan karena Berpikir Ya karena Belajar Misalnya Itu yang Disebut dengan Al-Ulum Al-Muqtas Jadi disini Kita melihat Ada dua Divisi pengetahuan Ya Menurut Al-Ghazali Seperti ini Bukan hanya Khas Al-Ghazali Ini Ini teori yang Lazim Umum di kalangan Para filosof muslim Juga di kalangan Para Teolog Para penulis-penulis Mengenai teori Hukum islam Atau usul fikih Ada dua Pengetahuan Al-Ulum Al-Dururiyah Ada Al-Ulum Al-Muqtas Sabah Ada ilmu Yang Sifatnya A priori Hadir pada Fikiran kita Tanpa Belajar Apapun Ada pada Diri kita Sejak kita Lahir Dan ada Pengetahuan Yang harus Kita peroleh Melalui Proses belajar Pengalaman Dan seterusnya Itu yang Disebut dengan Al-Ulum Al-Muqtas Sabah Acquired Knowledge Istilahnya Nah Ilmu-ilmu Semacam ini Karena diperoleh Melalui Pengalaman Dan belajar Dia seperti Barang-barang Yang tersimpan Di godang Otak kita Jadi itu Otak kita itu Mirip seperti Receptacle Apa ya Receptacle Seperti Tempat penyimpanan Seperti Internal Hardisk Begitu Feidah Maka ketika Menghendaki Sobi Atau Anak Tadi Roja'ah Dia akan Kembali Ilaiha Terhadap Mahzuna Kalau dia Membutuhkan Dia tinggal Kembali Mengambil Pengetahuan Itu Dari gudang Tadi Itu Proses Yang Di dalam Dunia Komputer Serang disebut Dengan Retrieval Mengambil Informasi Dari Tempat Penyimpanan Dari Tempat Memory Wahaluhu Keadaan Anak Tadi Itu Dalam hal ini Halul Hadziki Itu Seperti Keadaan Seorang Yang Expert Yang Ahli Yang Punya Skill Punya Keterampilan Bilgitabati Dengan Dengan Keterampilan Menulis Karena Dikatakan Lahu Kepada Al-Hadzik Kepada Seorang Ahli Menulis Ini Katibun Dia Adalah Seorang Ahli Menulis Wailam Yakun Senajan Walaupun Senajan Dalam Bahasa Jawa Walaupun Tidak Ada Dia Mubashiron Itu Melakukan Menjalani Lilikitabati Terhadap Pekerjaan Menulis Bikut Roti Karena Kemampuan Dia Kembali Kepada Kata Hal Al-Hadzik Al-Hadzik Terhadap Kitabah Jadi Keadaan Seorang Anak Yang Sudah Punya Pengetahuan Yang Lahir Karena Proses Belajar Dan Pengalaman Ini Itu Persis Dengan Keadaan Seorang Yang Ahli Menulis Kaligrafer Seorang Hot Ahli Menulis Yang Sudah Ahli Menulis Memang Seorang Yang Ahli Menulis Itu Pada Saat Dia Diam Duduk Ngobrol Dengan Kita Dia Tidak Menulis Kita Menyebutnya Tetap Sebagai Orang Yang Ahli Menulis Ya Sama Dengan Orang Yang Penulis Novel Atau Novelist Pada Saat Dia Ngobrol Dengan Kita Di Cafe Atau Apa Kita Menyebut Dia Sebagai Novelist Walaupun Pada Saat Dia Ngobrol Dengan Kita Tidak Sedang Menulis Novel Karena Apa Karena Di dalam Dirinya Sudah Ada Kemampuan Yang Aktual Yang Bill Valley Ya Pengetahuan Ada Kemampuan Yang Sudah Sudah Nyata Nyata Ada Untuk Bisa Menulis Novel Kalau Dia Kepengen Nulis Novel Akan Terjadi Itu Karena Di dalam Internal Memory Dia Hardis Dia Sudah Ada Kemampuan Menulis Itu Ini Penjelasan Semacam Ini Penjelasan Yang Psikologi Penjelasan Tentang Hal Yang Operasi Operasi Mental Yang Terjadi Dalam Diri Kita Jadi Itulah Jadi Ada Dua Tahap Tahap Anak-anak Punya Pengetahuan Aksiomatik A priori Tanpa Belajar Ada Tahap Kedua Dia Punya Pengetahuan Yang Muktasaba Yang Acquired Yang Diperoleh Dengan Usaha Dan Pengetahuan Itu Setelah Dicapai Setelah Diraih Disimpan Di Dalam Internal Memori Kalau Dia Butuh Tinggal Ngambil Begitu Saja Wahadihi Dan Tahap Kedua Ini Ashania Hiyah Royatu Darojatil Insaniyati Adalah Tujuan Dari Derajat Atau Tingkatan Kemanusiaan Jadi Derajat Atau Step Kedua Ini Tahap Kedua Ini Inilah Tujuan Manusia Manusia Itu Proses Tertingginya Adalah Kalau Dia Punya Pengetahuan Yang Muktasaba Punya Pengetahuan Yang Aptal Asiomatik Tapi Pengetahuan Yang Muktasaba Pengetahuan Yang Jadi Intinya Tujuan Manusia Yang Yang Paling Tinggi Di Dalam Aspek Perkembangan Mental Ini Adalah Dia Punya Pengetahuan Jadi Ini Adalah Tahap Kedua Walaupun Tetapi Fihad Dara Jati Di Dalam Derajat Kedua Derajat Mencapai Pengetahuan Ini Itu Merotipu Ada Banyak Tahap Ada Banyak Level Level Latukso Yang Tidak Bisa Dihitung Level Pengetahuan Orang Itu Banyak Sekali Dan Tidak Ada Hitungannya Ya Karena Pengetahuan Itu Banyak Jadi Level Pengetahuan Orang Juga Beda-beda Ya Tafawat Yang Berbeda-beda Al-Khalku Manusia Fiha Di Dalam Marotib Di Dalam Darajah Bikat 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 Banyaknya Sesuatu Yang Diketahui Maklumat Wakil Latihah Dan Sedikitnya Maklumat Jadi Derajat Manusia Di Dalam Aspek Pengetahuan Yang Sifatnya Muktasabah Ini Berbeda-beda Tergantung Berapa Banyak Ilmu Dan Sedikitnya Ilmu Yang Ada Pada Dia Juga Tergantung Wabishara Fi Al-Maklumati Dan Dengan Kemuliaan Sesuatu Yang Maklum Yang Diketahui Objek Pengetahuan Itu Maklumat Jadi Al-Maklumat Artinya Objek Pengetahuan Wakil Satiha Dan Burunya Maklumat Wabidori Kitaksidiyah Dan Dengan Jalan Mencapai Maklumat Tadi Jadi Orang-orang Berbeda Derajatnya Dari Aspek Sedikit Banyaknya Pengetahuan Juga Dari Aspek Jenis Pengetahuan Yang Ada Pada Dirinya Apakah Pengetahuan Itu Pengetahuan Yang Berharga Atau Tidak Kan Pengetahuan Juga Ada Hirarkinya Pembahasan Mengenai Ini Ada Bagian Pertama Kitab Ikhya Yaitu Kitab Ul-Ilam Anda Kalau Mau Mengetahui Bisa Baca Bagian Pertama Dari Kitab Ikhya Ini Tentang Hierarki Pengetahuan Yang Itu Menjadi Tema Disertasi Dari Seorang Sarjana Malaysia Namanya Profesor Osman Bakar Kalau Pak Khalid Jafar Dari Walalumpur Mendengarkan Ini Menyimak Ini Pasti Tahu Siapa Pak Osman Bakar Dia Seorang Sarjana Dari Malaysia Yang Meraih Doktornya Di Columbia University Kalau Tidak Salah Dan Dia Menulis Disertasi Tentang Hierarki Of Knowledge In Islam Kalau Tidak Salah Hierarki Pengetahuan Dalam Islam Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Dan Salah Satu Rujukan Dari Disertasinya Osman Bakar Ini Itu Adalah Kitab Ikhya Ini Mana Tadi Oke Iddakhsuluh Karena Terjadi Maklumat Tadi Itu Libadil Qulubi Jadi Derajat Orang Di Dalam Aspek Pengetahuan Ini Juga Beda Beda Dalam Aspek Cara Mencapai Pengetahuan Itu Kenapa Karena Iddakhsuluh Ini Jadi Iddhzidh Adalah Iddh Yang Maknanya Liddta'alil Atau Untuk Menerangkan Sebabnya Dan Dia Berhubungan Ta'aluknya Dengan Kata Taksidhah Sebelumnya Karena Iddakhsuluh Karena Terjadi Maklumat Dadi Itu Libadil Qulubi Terhadap Sebagian Qulub Disini Qulub Artinya Bukan Hati Tapi Intelek Hati-hati Al-Ghazali Menggunakan Kata Qulub Itu Dalam Kitab Ikhya Seringkali Makananya Hampir Sama Dengan Akal Jadi Pengetahuan Ini Tercapai Atau Muncul Pada Hati Atau Intelek Manusia Kadang-kadang Biilhamin Melalui Ilham Melalui Apa Itu Proses Komunikasi Yang Sifatnya Misterius Tersembunyi Itu Ilham Di Ilhamin Dengan Ilham Ilahiyan Yang Bersifat Ketuhanan Dengan Cara Mubadaah Pengalaman Langsung Dan Pengalaman Penyingkapan Kadang-kadang Pengetahuan itu Muncul pada Hati Manusia Dengan Cara Beda-beda Pengetahuan Muncul Dalam Intelek Manusia Kolbu Itu Kadang-kadang Caranya Beda-beda Ada yang Melalui Ilham Ilahi Ilham Ketuhanan Dengan Cara yang Mubadaah Mukashafah Langsung Kalau Di dalam Komunitas Pesantren Biasanya Ilmu Semacam Ini Disebut Dengan Ilmu Laduni Yang Menurut Persepsi Populer Di pesantren Kadang-kadang Ada orang Yang Tidak Belajar Tau-tau Dia Pinter Anak-anak Kiai Itu Ada Sejenis Anak Kiai Yang Kategorinya Kayak Anak Indigo Yang Tanpa Belajar Pada Kiai Tiba-tiba Tidak Pernah Ngaji Dengan Bapaknya Tidak Pernah Dia Hanya Sembunyi Di kamar Tidak Setelah Bapaknya Meninggal Tiba-tiba Dia Bisa Ngaji Kitab Apapun Ada Beberapa Kiai Yang Seperti Itu Yang Dikenal Dengan Ilmu Laduninya Salah Satu Yang Masih Hidup Sekarang Ini Yang Dikenal Dengan Ilmu Laduninya Itu Adalah Mbak Tim Mbak Tim Yati Roes Yang Dari Kaliungu Itu Banyak Kisah-kisah Tentang Ilmu Laduninya Mbak Tim Yati Roes Kaliungu Itu Nah Itu Pengetahuan Itu Ada Yang Torikoh Atau Cara Mencapainya Itu Melalui Ilham Ilahi Dan Metodenya Adalah Al-Mubada'ah Wal-Mugasyafah Pengalaman Langsung Tidak Ada Proses Belajar Yang Sifatnya Gradual Jadi Langsung Boom Kayak Prosesnya Kayak Itu Kisahnya Isaac Newton Waktu Konon Menemukan Teori Tentang Gravitasi Itu Konon Dia Duduk Di Bawah Pohon Apel Lalu Ada Pohon Apel Jatuh Mengenai Kepalanya Untung Yang Jatuh Pohon Apel Enggak Pohon Durian Coba Kalau Buah Durian Bisa Merempul Kepalanya Jadi Itu Kayak Isaac Newton Duduk Di Nah Nah Konon Katanya Ketika Apel Apel Jatuh Mengenai Kepalanya Kemudian Dia Mengalami Apa Yang Dalam Filsafat Disebut Dengan Aha Moment Tiba-tiba Dia Teng Gitu Ada Pengetahuan Yang Muncul Dalam Dirinya Oh Muncul Teori Gravitasi Itu Mungkin Contoh Ilham Ilahi Yang Metodenya Al-Mubada'ah Wal-Mukashafah Gak ada Belajar Langsung Tiba-tiba Tumbul Pada Fikiran Kita Dan Bagi Sebagian Al-Qulub Ya Him Kembali Kepada Al-Qulub Maksudnya Disini Mungkin Sohibul Qulub Orang Zul Qulub Zawul Qulub Pada Sebagian Hati Yang Lain Ilmu Itu Muncul Tercapai Bita Al-Lumin Dengan Belajar Waktisabin Dan Usaha Ada Yang Dengan Ilham Ada Yang Dengan Ibtisab Itu Dua Metode Meraih Pengetahuan Wakat Ya Qulub Kadang-kadang Taksil Tadi Cara Mencapainya Itu Atau Toriku Taksili Seri Al-Qusuli Cepat Mencapainya Wakat Ya Qulub Dan Kadang-kadang Ada Bati Al-Qusuli Itu Lambat Mencapainya Ada Pengetahuan Yang Datang Kefikiran Kita Itu Cepat Sekali Ya Ada Yang Lambat Sekali Lambat Sekali Kayak 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 Orang Apa Itu Mengunyah Makanan Atau Kayak Mengunyah Daging Yang Keras Sekali Itu Ada Yang Kayak Makan Bubur Nyam Langsung Masuk Tapi Ada Yang Seperti Munyah Daging Yang Alot Banget Nah Itu Ilmu Juga Begitu Jadi Ilmu Itu Macem-macem Ada Ilmu Yang Cepat Dicerna Ada Yang Lambat Dicerna Jam Berapa Ini Mbak Inas 10 11 Oke Tambah Kita Dikit Ya Mumpung Batuk Saya Sudah Sedikit Reda Wafiha Dal Maqami Dan Di Dalam Maqam Ini Tata Bayanu Menjadi Berbeda Beda Mana Zilul Ulamai Derajat Atau Posisi Para Ulama Wal Hukamai Dan Para Filosof Ya Kata Hukamai Itu Dalam Istilah Klasik Maknanya Adalah Filosof Ulama Hukamai Jadi Al-Ghazali Juga Tidak Hanya Menyebut Ulama Saja Tapi Juga Para Filosof Wal Ambi Dan Para Nabi Wal Awli Dan Para Wali Jadi Para Wali Nabi Filosof Ulama Itu Derajatnya Beda-beda Berdasarkan Tadi Itu Cara Pengetahuan Itu Tercapai Dalam Diri Mereka Fadar Jatut Tarak Himaka Derajat Derajat Kenaikan Fihi Di Dalam Makom Tadi Itu Tidak Terbilang Ya Jadi Derajat Orang Alim Itu Tidak Ada Bilangannya Banyak Sekali Kenapa Karena Idh Maklumatullahi Karena Pengetahuan Allah Subhanahu Wata'ala La Nihayat Tidak Ada Batasnya La Nihayat Tidak Ada Batas Laha Bagi Maklumat Tadi Itu Nah Tetapi Derajat Yang Paling Tinggi Wa Aksur Rutabi Dan Setinggi Tingginya Derajat Ya Lan Kalau bahasa pesantrenya Lan Utawi Sa'dur Dure Piro Piro Derajat Ya Derajat Yang Paling Tinggi Itu Rut Batun Nabi Derajat Seorang Nabi Alladhi Tangkashifu Yang Tersingkaplahu Bagi Nabi Kullul Hakkoyki Semua Kebenaran Aw Aktarua Atau Sebagian Besar Kebenaran Min Gwairi Riktisabin Tanpa Usaha Watakallufin Dan Kerja Keras Derajat Yang Paling Tinggi Itu Nabi Nabi Itu Mendapatkan Pengetahuan Melalui Wahyu Dan Proses Wahyu Itu Proses Seseorang Mengetahui Sesuatu Tidak Dengan Cara Iktisab Dan Tekaluk Itu Isilah Al-Qazali Iktisab Dan Tekaluk Tidak Melalui Usaha Keras Langsung Hadir Begitu Saja Kalau Anda Pernah Membaca Bukunya Ibn Sina Itu Ada Penjelasan Spesifik Mengenai Bagaimana Cara Nabi Itu Mengetahui Sesuatu Itu Persis Dengan Pembahasan Ibn Sina Ini Bal Bikashfin Tetapi Bikashfin Melalui Penyingkapan Ilahiyin Yang Bersifat Ketuhanan Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkatnya Dalam Waktu Yang Dalam Tempo Yang Sesingkat Sesingkat Singkatnya Kalau Bahasa Bung Karno Nabi Nabi Punya Pengetahuan Meraih Pengetahuan Dengan Penyingkapan Ilahiyah Kasfun Ilahiyun Dan Dalam Waktu Yang Cepat Sekali Tiba-tiba Pengetahuan Sudah Ada Pada Fikirannya Dan Dengan Kebahagiaan Ini Maksudnya Apa Kebahagiaan Karena Ada Pengetahuan Itu Jangan Lupa Di Dalam Teori Kebahagiaan Klasik Di Dalam Filsafat Islam Yang Sumbernya Juga Sebagian Dari Yunani Tapi Juga Sebagian Dari Ajaran Islam Sendiri Kebahagiaan Itu Terjadi Karena Dua Kebahagiaan Itu Ada Yang Terjadi Karena Kita Punya Pengetahuan Itu Yang Disebut Dengan As-sa'adah An-Nazuri Kebahagiaan Yang Sifatnya Teoritis Orang Itu Kan Bahagia Kalau Mengetahui Sesuatu Ambil Contoh Misalnya Kalau Anda Sering Baca Buku Tiba-tiba Anda Merasa Gembira Sekali Karena Berhasil Memahami Satu Paragraf Dalam Buku Yang Sulit Anda Merasa Seperti Mengalami Kegembiraan Yang Meluap-meluap Karena Anda Punya Pengetahuan Karena Anda Paham Anda Paham Sebuah Tulisan Yang Biasanya Susah Dipahami Tiba-tiba Anda Paham Baca Bukunya Hegel Misalnya Itu Waduh Rasa Bahagianya Luar Biasa Itu Yang Disebut Dengan Sa'adah Naturi Tetapi Ada Sa'adah Yang Sifatnya Ameliyah Kebahagiaan Yang Sifatnya Praktis Anda Memberi Orang Itu Bahagia Itu Sa'adah Nazuriya Nah Ini Sa'adah Yang Sifatnya Nazuriya Dan Dengan Kebahagiaan Yang Sifatnya Pengetahuan Ini Menjadi Dekat Al-Abdu Amba Minallahi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kurban Dengan Kedekatan Bil Makna Dari Sudut Makna Dari Sudut Ide Wal Hakikoti Dan Kebenaran Was Sifati Dan Sifat La Bil Makani Tidak Dari Sigi Tempat Wal Mas Sifati Dan Jara Kalau kita Punya Pengetahuan Itu Kita Dekat Dengan Allah Terutama Kalau Pengetahuan Ini Pengetahuan Yang Sifatnya Ilah Ya Pengetahuan Itu Mendekatkan Kita Kepada Allah Secara Konseptual Bukan Secara Jara Kalau Jara Allah Tidak Punya Jara Secara Jara Kita Tidak Bisa Dekat Dengan Allah Karena Allah Begitu Jauhnya Tetapi Allah Itu Bisa Dekat Kepada Hamba Karena Hamba Punya Pengetahuan Yang Sifatnya Ilahiyah Jadi Ini Menarik Pengetahuan Itu Mendekatkan Hamba Kepada Allah Wa Maraki Hadhih Darajati Wa Maraki Hadhih Darajati Dan Tingkatan Tingkatan Derajat Ini Hia Manazilus Zairina Hia Adalah Manazilus Zairina Tingkatan Tingkatan Orang-orang Yang Berjalan Ilallah Ta'ala Kepada Allah Ta'ala Walah Hasrat Dan Tidak Ada Batasan Ditilkal Manaziri Terhadap Tingkatan Tingkatan Itu Terhadap Stasiun Kalau dalam Bahasa Inggris Itu Kata Al-Manazil Biasa Diterjemahkan Sebagai Stasiun Tempat Pemberhentian Jadi Inilah Derajat Apa Itu Orang-orang Yang menuju Kepada Allah Itu Beda-beda Derajatnya Sesuai Dengan Jumlah Kualitas Pengetahuan Yang ada Pada Dirinya Dan Sesungguhnya Mengetahui Setiap Orang Yang Berjalan Atau Setiap Pejalan Pejalan Menuju Kepada Allah Salik Manzilahu Dia Mengetahui Tingkatan Dia Yang Dia Mencapainya Fisiologi Di dalam Perjalanannya Orang itu Hanya Tahu Persis Tingkatan Yang Dia Lalui Atau Yang Sudah Pernah Dia Lalui Atau Yang Sedang Dia Lalui Faya Arifuhu Maka Dia Mengetahui Terhadap Manzil Tadi Itu Waya Arifu Dan Dia Mengetahui Ma Terhadap Tingkatan Kholfahu Yang Ada Di Belakang Dia Minal Malazili Berupa Tingkatan Tingkatan Jadi Orang Itu Hanya Mengerti Level Spiritual Yang Dia Sedang Jalani Atau Sudah Pernah Dia Jalani Kalau Dia Belum Pernah Menjalani Tidak Akan Pernah Tahu Makanya Fa Amma Mabaina Fa Amma Maka Ada Pun Matingkatan Baina Yadehi Yang Ada Di Depan Mata Dia Yang Belum Pernah Dia Jalani Falayuhi Itu Maka Tidak Bisa Meliputi Bihakik Kotihi Mengenai Kesejatian Mata Tingkatan Tadi Itu Ilman Pengetahuannya Ilman Apane Ngilmune Kalau Dalam Bahasa Pesantri Tam Yis Ini Jadi Kalau Tingkatan Spiritual Atau Tingkatan Pengetahuan Yang Belum Kita Alami Yang Di Depan Yang Ada Di Atas Kita Misalnya Tingkatannya Para Nabi Aulia Para Filosof Yang Belum Pernah Kita Alami Kita Tidak Tahu Tapi Yang Kita Ketahui Hanya Tingkatan Yang Sedang Kita Jalani Atau Pernah Kita Jalani Lakin Kot Yusod Diku Tetapi Dia Kot Yusod Diku Kadang Kadang Bisa Membenarkan Bihi Terhadap Ma Atau Tingkatan Tadi Iman Secara Iman Bila YB Dengan Hal Yang Gaib Jadi Walaupun Kita Belum Pernah Mengalami Tingkatan Pengetahuan Para Nabi Tapi Kita Bisa Mengimani Tapi Tidak Akan Pernah Kita Ketahui Kesejatiannya Karena Kita Belum Pernah Mengalami Kita Iman Saja Itu Bisa Begitu Bisa Jadi Atau Apa Rasanya Orang Menjadi Seorang Seperti Isaac Newton Itu Kayak Apa Orang Yang Bisa Menemukan Teori Pengetahuan Atau Fisika Modern Yang Mengubah Seluruh Konstelasi Fisika Klasik Yang Disebut Dengan Apa Itu Newtonian Fisik Yang Mengubah Terhadap Fisika Lama Itu Kayak Apa Kita Nggak Pernah Tahu Karena Kita Nggak Pernah Jadi Newton Tapi Kira-kira Kita Bisa Bayangin Newton Hebat Begitulah Kita Bisa Membayangkan Saja Mengimani Saja Itu Bisa Kama Anna Sebagaimana Kita Nukminu Beriman Dengan Dengan Fenomena Kenabian Nabi Dan Nabi Dan Mempercayai Biwujudi Dengan Keberadaan Nabi Kita Percaya Kepada Nabi Walaupun Kita Tidak Pernah Jadi Nabi Kan Tetapi Tidak Bisa Mengetahui Hakikat Nabi Terhadap Hakikat Kenabian Ilan Nabiyu Kecuali Nabi Yang Mengerti Hakikat Kenabian Hanya Nabi Saja Dan Sebagaimana Tidak Mengetahui Aljaninu Seorang Janin Embryo Janin Di dalam Rahim Ibu Itu Kan Tidak Tau Hala Tifli Keadaan Seorang Anak Karena Belum Menjadi Anak Dan Tidak Tau Seorang Anak Halal Memayizi Keadaan Orang Dewasa Tidak Tau Bagaimana Bagaimana Jadi Orang Dewasa Dengan Segala Pengetahuan Aksiomatik Yang Ada Pada Fikir Hanya Nggak Tau Dia Nanti Kalau Dia Sudah Melampaui Level Itu Baru Dia Tau Walal Mumayizu Dan Tidak Tau Seorang Mumayiz Dewasa Halal Akili Keadaan Orang Yang Berakal Dewasa Dan Kemudian Ada Level Selanjutnya Yaitu Orang Yang Berilmu Berakal Wama Dan Yang Diraih Oleh Akil Tadi Itu Terhadap Ma Minal Ulumin Nagaryati Berupa Ilmu Ilmu Yang Sifatnya Teoretis Sebagaimana Janin Tidak Tau Keadaan Anak Sebagaimana Anak Tidak Tau Keadaan Seorang Dewasa Orang Dewasa Tidak Tau Keadaan Seorang Akil Maka Fakat Zalika Begitu Juga Layarifu Tidak Mengetahui Al-Akil Seorang Yang Berakal Ma Terhadap Sesuatu Iftadha Yang Membukakan Allahu Allah Ala Awliya Ihi Ya Kata Iftadha Pasangan Huruf Jernya Adalah Ala Ya Membukakan Kepada Tidak Boleh Kita Memakai Kata Li Misalnya Tidak Bisa Iftadha Itu Pasangan Huruf Jernya Adalah Ala Iftadha Yang Membukakan Allahu Allah Ala Awliyahi Terhadap Para Wali-Walinya Wa Ambiyaihi Dan Para Nabi-Nabi Allah Min Mazaya Berupa Keistimewaan Min Mazaya Lutfihi Berupa Keistimewaan Kasih Sayang Allah Wa Rahmatihi Dan Kasih Allah Kita Tidak Bisa Mengetahui Jenis Ilmu Pengetahuan Apa Yang Diberikan Dan Dianugerahkan Allah Kepada Seorang Wali Dan Nabi Tidak 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 Sesuai Dengan Firman Allah Ma Yaftahillahu Linnasi Mir Rahmatin Falamum Sikalaha Ma Yaftahillahu Ya Ma Yaftahillahu Sesuatu Yang Dibukakan Ya Allahu Oleh Allah Linnasi Bagi Allah Bagi Manusia Mir Rahmatin Berupa Rahmat Falamum Sika Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menahan Lahat Terhadap Rahmat Ini Kalau Allah Menghendaki Untuk Mencurahkan Rahmat Kepada Manusia Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mencegah Ini Ayat Ini Surat Ayat Dalam Surat Fatir Ayat 2 Kalau Anda Cek Di Dalam Tafsir Yang Umum Ayat Ini Artinya Kalau Allah Ingin Memberikan Rahmat Melalui Apa Seperti Hujan Tafsir Maka Tafsir 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 Jadi Ini Ini Tafsir Menarik Al-Ghazali Menafsirkan Rahmat Di Dalam Kerangka Teori Dia Tentang Pengetahuan Laduni Yang Disebut Dengan Ilham Ilahi Tadi Itu Wahadihir Rahmat Dan Rahmat Ini Mabzulatun Dianugerahkan Oleh Allah Bi Hukmil Judi Dengan Dengan Keharusan Atau Dengan Hukum Berupa Kedermawanan Wal Karami Dan Kebaikan Minallahi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ghaira Madnunin Dalam Keadaan Tidak Dicegah Sedikitpun Kalau Secara Harafiah Ghaira Madnunin Artinya Adalah Tidak Dalam Keadaan Madnun Itu Dimediti Anda tahu Maddit Dalam Bahasa Jawa Itu Artinya Kikir Pelit Medit Itu Juga Bahasa Pesantren Medit Wair Madnunin Tidak Dalam Keadaan Dipeliti Atau Dalam Keadaan Dicegah Dihalang Halangi Biha Dengan Apa Itu Rahmat Tadi Alah Hatim Terhadap Siapapun Walakin Tetapi Sesungguhnya Rahmah Tadi Itu Nampak Terhadap Hati Atau Dalam Hati Yang Menyediakan Diri Terhadap Hembusan Rahmat Allah Dan ini Matinya Ini Mbak Ya Sudahlah Lalu Hati Terima Nanti Sayang Cukup Ya Cukup Adalah Tadi Tadi